Masih terkait dampak gempa yang terjadi di Bandung, Puskesmas Kertasari Kabupaten Bandung menjadi salah satu titik terparah yang terkena dampak gempa pada Rabu pagi. Menurut Kepala Puskesmas, saat terjadinya gempa, Puskesmas Kertasari tengah ramai oleh masyarakat karena tengah melakukan pelayanan. Kondisi Puskesmas Kertasari Rabu siang pasca diguncang gempa, magnitudo 5 pada Rabu pagi, porak-poranda. Sejumlah ruangan seperti IGD, kemudian ruang pelayanan dan juga ruangan staff rusak akibat langit-langit bangunannya runtuh. Belasan tenaga medis pun terpaksa harus bersiaga sambil mendata jumlah korban di bagian area luar Puskesmas mengingat gempa susulan masih terjadi beberapa kali. Menurut Kepala Puskesmas, Dr. Muhammad Irsyad pihaknya terpaksa harus mengevakuasi puluhan orang pasien dan juga masyarakat karena saat terjadinya gempa bumi, Puskesmas tengah melakukan pelayanan. Selain Puskesmas dan rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa, sejumlah fasilitas umum seperti kantor, polsek, dan masih juga mengalami kerusakan. Hingga Rabu siang gempa susulan masih terjadi, namun dengan magnitudo yang lebih rendah. Saat ini kami sedang mendata jumlah korban yang terdampak, baik itu secara fisik, material, dan sosial dari segi mental. Dan kami saat ini sedang berkoordinasi tentu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dengan DPBD Kabupaten Bandung. Dan tadi kami sudah melakukan laporan ke Bupati Bandung, Radang Supriyata. Saat ini bantuan sedang menuju ke wilayah Puskesmas atasari.